Marilah berdoa. Allah Bapak yang Maha Pengasih, Dalam diri Putramu, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan bangsa kami, suatu dasar yang kokoh dan kuat, yang kami agungkan dan yang kami menghayati melalui Pancasila sebagai dasar negara kami. Dan hari ini kami memperingati lahirnya. Kami mohon semoga kami semua diteguhkan, dikuatkan oleh rohmu sendiri, agar kami setia menjalankan hidup berbangsa kami atas dasar firmanmu, sehingga berkat firmanmu itu, kami sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diamanatkan dalam dasar negara kami. Kami sampaikan doa ini kepadamu melalui Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada Raja, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdillah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdillah satu sama lain dalam cinta kasih. Ya Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum-Mu. Aku hendak hidup tanpa jelas. Aku hendak hidup dengan suci dalam rumahku. Hal-hal yang catakanku perhatikan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdillah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada rakyatmu yang setia, supaya mereka tinggal bersama aku. Orang yang hidup dengan tidak berjelah akan mendukung aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdillah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya, tidak akan diam dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta, tidak bertahan dalam di bawah pandanganku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdillah satu sama lain dalam cinta kasih. Jangan lupa untuk kemerdekaan, Al-Haliyah, 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 Berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Al-Haliyah, 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 Al-Hal Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami, pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa satu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah Injil Tuhan, Terbujilah Kristus, Mari saudara-saudari, Kita cinta tanah air kita dengan setia hidup berpancasila. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kita tadi telah mendengar lagu Garuda Pancasila. Isinya Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, Pribadi bangsaku, Ayo maju, maju, Ayo maju, maju, Lagu ini saudara-saudari ditulis, Kemudian disebarluaskan, Bahkan diajarkan kepada kita semua, Agar kita sebagai warga bangsa Indonesia ini, Mendasarkan hidup berbangsa dan bernegara kita, Atas dasar Pancasila. Mungkin pada kesempatan ekaristik khusus ini, Kita ingat akan sejarah bangsa kita. Kita hidup berbangsa dan bernegara, Boleh dikatakan, Kalau dilihat dalam periodisasinya, Ada masa perjuangan, Ada masa orde lama, Ada masa orde baru, Ada masa reformasi, Dan ada masa pasca reformasi. Nah pada masa pasca reformasi ini, Hemat saya, Kita sungguh-sungguh merasakan, Bahwa ada kemerdekaan, Ada kebebasan orang, Untuk mewujudkan, Apa yang dia pikir, Apa yang dia pandang, Baik tentunya, Untuk kemajuan bangsa, Namun kiranya, Pada masa pasca reformasi ini, Kita perlu, Diingatkan kembali, Dalam cara hidup kita, Dalam cara, Hidup berbangsa, Dan bernegara kita, Bacaan pertama, Dari surat pertama, Rasul Petrus, Disana diungkapkan, Tentang cara pandang, Santo Petrus, Yang saya pandang perlu, Untuk kita pegang, Terutama dalam menghayati, Masa kemerdekaan kita, Masa kebebasan kita, Pada masa pasca reformasi ini, Dalam, Bacaan pertama, Santo Petrus, Mengingatkan kita semua, Dia berkata, Hiduplah, Sebagai orang-orang merdeka, Bukan seperti mereka, Yang menyalahgunakan, Kemerdekaan itu, Untuk menyelubungi, Kejahatan-kejahatan mereka, Maka salah satu pedoman, Bagi kita, Ialah kita menghayati, Kemerdekaan kita, Menghidupi, Kemerdekaan itu, Bukan dalam pengertian, Kita mau menyalahkan, Menyalahgunakan, Kemerdekaan itu, Untuk kepentingan, Kepentingan pribadi kita, Bahkan dalam surat, Santo Petrus, Dikatakan, Ada orang yang menyalahgunakan, Kemerdekaan, Untuk menyelubungi, Kejahatan-kejahatan, Yang mereka, Mau perbuat, Dan mereka laksanakan, Kita sebagai pengikut, Kristus, Diingatkan, Oleh, Santo Petrus ini, Agar kita, Mengisi kemerdekaan ini, Mengisi kebebasan kita, Dalam masa, Pasca reformasi ini, Untuk sesuatu, Yang berguna, Bagi bangsa kita, Dan dia memberikan, Petunjuk lebih lanjut, Bahawa, Cara yang terbaik, Ialah, Bagaimana kita, Menghormati semua orang, Menerima semua orang, Sebagai saudara dan saudari, Sebagai, Warga sebangsanya, Diingatkan lagi, Kasihilah, Saudara-saudaramu, Dan, Takutlah akan Allah, Hormatilah Raja, Ini berjangan, Yang tentu saja, Bagi saya, Amat penting, Untuk kita, Hayati, Sebagai, Orang-orang Indonesia, Yang hidupnya, Sebagai, Bangsa dan negara, Berdasarkan, Pancasila, Hal lain, Dikatakan oleh, Yesus dalam Injil, Yesus juga, Menuntun kita, Dengan menyampaikan, Pada bagian akhir, Dari Injil, Dikatakannya, Berikanlah, Kepada Kaisar, Apa yang wajib, Kamu berikan, Kepada Kaisar, Dan, Kepada Allah, Apa yang wajib, Kamu berikan, Kepada Allah, Saudara-saudari, Yang saya kasihi, Dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Firman Yesus ini, Tidak mengajarkan, Kepada kita, Menjadi orang yang ekstrim, Yang hanya, Wajib taat, Kepada, Kaisar saja, Atau, Hanya kepada Allah saja, Justru, Yesus mengajarkan, Kewajiban kita, Yang harus kita laksanakan, Yang harus kita kerjakan, Baik kepada Kaisar, Maupun kepada Allah, Kepada Kaisar, Sering diartikan, Kepada pemerintah dunia ini, Sedangkan kepada Allah, Ialah kepada Allah yang kita imani, Kepada Allah yang, Menuntun hidup kita, Sendiri, Nah tentu saja, Saudara-saudari, Apa yang ditegaskan oleh, Yesus ini, Akan menolong kita, Agar kita sungguh-sungguh, Mewujudkan hidup, Sebagai orang-orang, Yang mendasarkan hidup berbangsa, Dan negaranya, Pada dasar, Pancasila, Yang jelas, Ajaran Yesus ini, Mengingatkan kita, Akan dua hal ini, Yang pertama, Ialah, Ketaatan kepada pemerintah, Yang melaksanakan, Pemerintahannya, Bagi kepentingan, Seluruh bangsa Indonesia, Atau, Kita taat pada pemerintah, Yang mendasarkan, Ideologi berbangsa, Pada Pancasila, Dan bagi kita, Yang, Percaya kepada, Injil, Tatkala kita sungguh-sungguh, Melaksanakan, Ajaran Yesus, Ajaran Injil itu, Sesungguhnya, Apa yang diajarkan oleh, Injil itu, Merangkum, Segala hal, Yang ditegaskan, Secara, Konkret, Dalam, Pancasila, Misalnya, Kita diajak, Untuk manusia, Yang bertuhan, Kita diajak, Untuk menghormati, Sesama manusia, Hidup, Beradab, Kita menghargai, Persekutuan kita, Kita, Kita menghargai, Kebebasan orang lain, Sambil juga, Menghargai, Kebebasan kita, Dan kita diajak, Untuk memperhatikan, Keadilan sosial, Bagi bangsa kita, Apa yang ditegaskan, Dalam Pancasila itu, Sebenarnya, Dalam Injil, Kita sendiri, Telah, Tampak, Dan, Bila kita setia, Menghayati, Nilai-nilai Injil, Maka, Apa yang dikatakan, Oleh, Dan dalam, Nilai-nilai Pancasila itu, Dapat kita, Wujudkan, Dengan sungguh-sungguh, Hal yang kedua, Yang hemat saya, Juga penting bagi kita, Ialah, Bahwa, Kita, Diajak oleh Yesus, Untuk menghayati, Panggilan, Hidup beriman kita, Sebagai, Orang, Yang sungguh-sungguh, Menghormati, Kemanusiaan, Maka, Dikatakan, Bahwa, Kita, Wajib taat, Kepada, Pemerintah, Kepada Allah, Tetapi juga, Kita taat, Kepada, Pemerintah kita, Nah, Marilah, Saudara dan Saudari, Pada perayaan, Hari lahirnya, Pancasila ini, Saya mengajak Anda, Sekalian, Untuk menjadi orang-orang, Yang mencintai, Tanah air kita, Dan yang membangun, Hidup, Pribadi, Maupun hidup, Bersama kita, Atas dasar Pancasila, Terutama dalam hubungan kita, Sebagai bangsa, Dan warga negara Indonesia ini, Dan itu kita bisa laksanakan, Melalui profesi-profesi kita masing-masing, Dan dalam melaksanakan profesi kita, Disitulah kita menampakkan, Bahwa kita sungguh-sungguh, Manusia Indonesia, Yang hidup bernegara dan berbangsanya, Berdasarkan Pancasila, Bagi kita, Yang percaya kepada Kristus, Saya kira, Apa yang dikatakan, 100% Katolik, Dan 100% Indonesia, Memang benar, Ketika kita, Sungguh-sungguh menghayati, Injil, Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan memberkati, Selamat menikmati,